Di sini kita punya soal tentang operasi aljabar. Di sini kita diberitahu M dan N adalah bilangan bulat positif. Yang memenuhi 1 per M ditambah 1 per N sama dengan 4 per 7. Nah, di sini kita lihat karena dia bentuknya pecahan, jadi kita mau samakan dulu penyebutnya. Yang kiri kita kalikan N per N. 1 kali N adalah N. Per M kali N adalah MN. Ditambah yang kanan kita kalikan M per M. 1 kali M adalah M. Per M kali N adalah MN juga. Sama dengan 4 per 7. Jadi di sini kita dapatkan penyebutnya udah sama, bisa kita jumlah M plus N per MN adalah 4 per 7. Nah, tapi di sini kita nggak tahu pasti nih M plus N per MN ini berapa. Karena yang bagian atasnya sama bagian bawahnya. Misalkan kalau kita bikin ini sama-sama kelepatan 2 ya. Maksudnya dikali 2, jadi 4 kali 2 adalah 8, 7 kali 2 adalah 14. Ini kalau dikecilkan ya, sama-sama dibagi 2 lagi kan hasilnya 4 per 7. Misalkan kalau sama-sama dikali 3 jadi 12 per 21. Nah, ini juga kalau dikecilkan sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 4 per 7 lagi. Jadi kita nggak tahu pasti nih berapa. Jadi kita mau masukkan ada faktor pengalinya, ya. Jadi M plus N per MN ini tuh bisa jadi 4 kali K per 7 kali K. Ya, jadi K-nya di sini kita nggak tahu berapa. Yang jelas kalau dikecilkan nanti hasilnya ujung-ujungnya 4 per 7 gitu. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa M plus N adalah 4 kali K dan MN adalah 7 kali K. Dan di sini yang ditanya adalah M kuadrat plus N kuadrat. Ini bisa kita ubah bentuknya jadi M plus N yang dikuadratkan dan dikurang 2 MN. Ya, jadi di sini M plus Nnya kita bisa masukkan 4K dikuadratkan dikurang 2 dikali MNnya adalah 7K. Jadi hasilnya adalah 16K kuadrat min 14K. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Sampai di sini, semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.